Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi lo dengan Aldi Barry di kesempatan kali ini aku kedapatan lagi sebuah kartu grafis dari brand Asus Nvidia Gevox GTX 1650 GDDR5 ini untuk varian dual fan unit aja aku dapetin dari user dan kondisinya juga masih kenyis-kenyis ya guys, jadi ini untuk seri GTX 1650 OC Edition dari brand Asus guys kita lihat disini unitnya dual fan headshing berwarna hitam masih mulus ya, bening nice kemudian bisa express 16 kali support 3.0 oke, terus di bagian atas kartu grafis ini tanpa pin power ya, hemat daya range di TDP minimal 10 Watt sampai 75 Watt untuk full loadnya sudah equality komponen tentunya untuk kartu grafis ini mantap bagian X-House nya kita lihat solid capacitor dan di bagian display disini dilengkapi dengan 3 buah display ada 1 buah display port ya 1 buah DDP port dan 1 buah DVI port dengan platnya juga mulus ya guys mulus, bening kenyis-kenyis no karat kemudian di plat fee berbagian belakang juga masih pening untuk unit ini garansi berakhir di 2023 ini jadi sudah dipastikan garansinya berakhir di tahun ini sudah off ya dan ini segel pabrikannya masih tertuh ini resmi dari asus indonesia ini ada lembangan seperti ini distributor resmi biasanya dari astrindo ya disini ada ya garansi resmi asus bisa X garansi resmi ya jadi garansinya sudah berakhir namun unit kondisi masih cycle mulus, bening dan masih sangat terawat guys oke kita akan langsung test aja kartu grafis ini dan langsung menuju ke PC guys let's go report HDMI tampil dengan baik ya oke jadi kita buka dulu disini hardware info info infonya disini suhu terdiri 35 derajat saat ini 39 derajat kita reload ya dari info ppuz sudah kita buka msc afterburner kita reload nah ini parameternya sudah tampil semua ya judi 39 tipas muter di 26% performen RPM atau di 1100 terus hardware info udah GPU Z kita coba lupa asus dual GTX 1650 OC edition ya arsitektur touring GDDR5 Samsung 4GB di RX 12 supportnya kemudian clock speed sesuai ya render config juga sesuai sub-endor dari asus ukurannya 2 slot panjang 20,4 cm lebar 11,5 cm tebal 3,7 cm dan TDP 75W untuk full load sugested power sapenya 250W non-pin power ya jadi read daya tanpa pin power nih GDDR5 Samsung ya GDDR5 guys encodernya gen 4 decodernya gen 6 mantap oke kita tes benchmark nih di firestrike 1080p ini aku tes di tengah hari bolong siang bolong jadi lagi trik-triknya kita jalanin benchmark jadi suhunya masih terjaga ya sangat adem lah jadi beri 10W terendah jalanin firestrike grafik T1 oke kita tampil on screen display ya nice seri 151 celcius startnya di 28% RPM atau di 1100 sekian RPM TDP 66W average di 31 fps jadi untuk seri 1650 ini generasi pengganti dari 1050 Ti ya di era 2023 ini untuk aplikasi-aplikasi editing kemudian aplikasi-aplikasi untuk game tentunya support untuk 1650 seri touring ini walaupun di 1050 Ti juga masih sangat support guys tidak ada masalah tapi untuk 1650 ini fix berada di atas GTX 16 GTX 1050 Ti jadi dia memiliki performa yang lebih tinggi lebih kencang frame rate nya lebih oke untuk rendering baik dari decoder encodernya itu juga lebih mulus ya bisa dilihat di layar lebih smooth seperti itu 61 deret celsius sebagai sui tertinggi masih sangat adem ya guys ya kondisi masih sekil resmi dari asus indonesia hanya si agaransi sudah berakhir tapi unitnya masih sangat terjaga terawat ya 62 deret celsius 63 deret celsius mantap ya 63,8 ya kalau kita bulletin di 64 deret celsius lanjut ke firestrike graphic test ini yang ketiga ya atau CPU test CPU test ini pakai prosesor dia di render dapat 50an 59 fps temperatur stay di 52 berasal turun dengan performa usage di 28% 29% dan performa dari kartu grafisnya jadi suhnya akan turun tentunya karena di boost menggunakan CPU atau prosesor ya lanjut di kompen test untuk seri 10-50 ti kondisi sambil recording itu bisa dapat di kurang lebih 11-12 fps ya nah ini untuk seri 16-50 startnya di 12 berarti kemungkinan didapat di 13 atau 14 fps guys untuk seri non-pin power tanpa pin power tambahan 19 average 12 fps mantap ya jadi tertingginya tadi di 13 ya 13 fps ya guys kondisi kita pakai recording dengan menggunakan OBS yang notabene itu lebih berat tapi dia bisa memberikan performa yang oke oke kita lihat di firestrike scorenya di 6400an grafik scorenya di 6900an dan untuk GPU memory clock di 2000 MHz clock frekuensinya di 1900 hampir 2000 juga jadi sama-sama kenceng baik GPU clock dan memory clocknya kemudian disini kalau kita lihat detail scorenya di grafik test 132 fps grafik test 228 fps fisik scorenya di 57 fps tes 1 shift 58 derajat tes 2 di 63 derajat tes terakhir di 61 derajat dan saat ini udah turun ke 48 derajat celsius jadi kalau kita compare secara online kita biar bisa lihat hasilnya valid result ya di better dengan 29% oval result yang untuk RGTX 1650 GDDR5 dia bisa better dengan 29% oval result dengan average temperature di 58 derajat celsius jadi masih sangat terjaga untuk suyanya oke disini untuk GPU juga memberi informa yang sama ulang lebih dengan hardware info kartu grafis yang beli kita yang sangat kecil 10 sampai 20 buat lah untuk idlenya dan full di 67 dan performa kipas maksimal di 1400 RPM atau di 34 persen RPM cara performance ya jadi performanya masih oke adem suhnya kemudian untuk kebutuhan editing gaming masih sangat support di 2023 ini bahkan mungkin di 2024 juga akan oke pasti fix karena ini udah akhir tahun jadi buat teman-teman yang butuh kartu grafis murah bisa mampir lapang jangan lupa lihat di link deskripsi juga ada dan kita akan lanjut subscribe berikutnya terima kasih atas atensinya kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati